Serta dalam proses riset SIGAP tersebut, kira-kira model perhentangan ini bagaimana? Iya, jadi pada waktu itu SIGAP mengundang teman-teman komunitas defable, kemudian yang, apa namanya, teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk mengetahui isu defable, kemudian diikin dan ingin mengetahui perhentangan teman-teman defable. Nah, riset itu kemudian memberikan gambaran bahwa memang defable itu rentan dalam konteks, apalagi bicara soal kemiskinan. Jadi, defable itu sama dengan orang miskin, ya defable sama dengan orang miskin. Kenapa? Karena kerentanan yang tadi. Jadi, pendapatannya mungkin besar, peneluarannya juga besar. Jadi, untuk melihat defable sebagai sebuah hidup yang rentan, itu luar biasa. Jadi, pendapatannya, apa namanya, mungkin seberapa, tapi kemudian juga seberapa. Apalagi, tidak punya pendapatan, misalkan. Itu juga menjadi catatan-catatan. Jadi, terutama misalkan yang paling dibaca itu adalah, misalkan, teman-teman defable itu harus, misalkan harus diiksa rumah sakit. Kemudian, mobilitas, misalkan yang harus, apa namanya, juga butuh tambahan-tambahan uang. Begitu. Kemudian, apalagi, juga ada personal asisten, misalkan, untuk teman-teman sebagian teman-teman. Apalagi, misalkan, defable yang punya keluarga, misalkan, ya. Itu juga. Jadi, double. Maka, sebenarnya, untuk melihat kemiskinan bagi teman-teman defable, itu alat ukurnya harus clear. Nah, harus clear. Kemiskinan bagi teman-teman defable itu berbeda dengan pendekatan kemiskinan yang lain. Jadi, indikatornya clear. Nah, problemnya, menurut saya, perakuan pemerintah ini tidak cukup mirip untuk membaca indikator keskinan itu. Jadi, sebenarnya perlu ada pembacaan-pembacaan. Mas Ani mau menambahkan terkait? Ya, model terentakannya kan sebenarnya berlaku universal. Hanya kemudian menjadi kelihatan spesifik untuk defable karena defable punya biaya-biaya tambahan. Bumban lebih, biaya punya beban lebih. Jadi, seseorang itu menjadi rentang itu karena ada penyebab-penyebab apa-apa itu lingkungan, maupun kondisi bawaan, itu yang menyebabkan dia rentang. Jadi, seorang yang kaya sekalibun, suatu ketika dia menjadi, bisa menjadi miskin, karena misalnya penyakit, misalnya. karena misalnya tidak ada sistem cabunan sosial yang baik, misalnya. Karena dia terhambat aksesnya terhadap sarana dan pasaranan, misalnya. Model kerentangan itu sebenarnya satu kritik terhadap model kemiskinan dengan melihat pada berapa tingkat ekonominya, berapa pendapatannya, propertinya yang dimiliki seperti apa, lantainya, tembok apa, tanah atau keramik, model kerentangan itu di luar itu, jadi lebih dari itu. Jadi, kita tidak cukup hanya melihat kondisi ekonominya saja, berapa penghasilannya, misalnya, tapi juga perlu melihat bebannya seberapa, berapa banyak pengeluarannya. Nah, artinya sebenarnya defable atau bukan defable, itu punya peluang untuk menjadi rentang. Hanya kemudian defable menjadi menjadi lebih berpeluang karena ada biaya-biaya tambahan yang pasti harus dikeluarkan. Nah, salah satu contohnya, misalnya, di penelitian sikap itu ditemukan keluarga dengan anak yang defable, itu mereka harus memilih. Kalau orang tuanya memilih menyekolahkan anak, maka harus ditungguin. Berarti orang tuanya tidak bisa bekerja. kalau orang tuanya memilih bekerja, kemudian, karena aksesnya tidak ada, karena harus diantar, karena jauh, dan sebagainya, dia memilih untuk, ya sudah, berarti anaknya tidak sekolah. Karena orang tuanya harus melangsungkan hidupnya, melangsungkan kehidupan keluarganya. Nah, kemudian, kalau anaknya tidak sekolah, dia tidak dapat pendidikan, bagaimana dia pada saat usia produktif nanti. Artinya, secara sadar, keluarga ini melahirkan generasi yang miskin. Jadi, kerentanan itu seperti itu. Nah, itu yang coba dikritik melalui penelitian sikap itu, kita mau katakan bahwa pendekatan kemiskinan ini sudah harus diubah. Pendekatannya harus kerentanan. Setiap orang itu punya kerentanan, termasuk defable juga. Kerentan, makanya penilaian indikator kemiskinan yang digunakan itu harus diubah. Karena, kalau pakai indikator miskin ya, defable yang ada di keluarga menengah misalnya, dia tidak akan dapat jaminan kesehatan. Dia harus dijamin oleh secara mandiri. Tetapi, dengan tingkat ekonomi yang menengah itu, dikurangi biaya terapi, dikurangi biaya mobilitas, dan sebagainya, bisa jadi uang yang bisa digunakan untuk hidup, itu jauh lebih sedikit daripada keluarga yang hampir miskin. Dan itu sangat logik sekali, teman-teman, pendekatan kerentanan tadi ya. Bahwa, lebih kerentan untuk jatuh lebih miskin, terimbang semisal keluarga yang katakan menurut di bubble, dan itu miskin. Seperti itu. Nah, itu kira-kira ya, pendekatan baru yang coba. Ini juga bisa jadi rekomendasi untuk pemerintah, dan harapan kami tentunya video ini juga ditonton oleh pemerintah selaku penyelenggara program ke depannya untuk implementasi PP ini. Terkait dengan PP ini, jadi, apa saja sih yang diatur oleh PP ini, kemudian, siapa yang seharusnya mengampu atau bertanggung jawab terkait dengan apa-apa yang ada di dalam PP ini. Kira-kira Mas Joni menanggapi seperti apa? Ya, itu kayaknya Mas Hafi yang lebih lengkap. Mas Hafi yang lebih lengkap. Oke, kita coba, Mas Hafi. Isinya apa ya? Kita kasih kesempatan Mas Joni untuk ngopi dulu. Iya, jadi secara umum memang apa namanya, kita bisa baca ya, jadi, definisi kita trans-sosial itu kan apa. Jadi, itu yang harus kita pertama. Jadi, di sini, definisinya itu adalah trans-sosial itu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, ini sebuah ekonomi. Kemudian spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak. Jadi, kita bayangkan, jadi material, spiritual dan sosial, teman-teman di Fabio itu akan layak. Dengan apa caranya? Caranya adalah tadi dengan rehabilitasi sosial, dengan pelindungan sosial, dengan pemberdayaan, dan jaminan sosial. Nah, itu kira-kira apa namanya, apa namanya, program-programnya. Isinya apa saja? Itu, isinya itu yang sebenarnya kita perlu baca lagi. Misalkan di soal rehabilitasi sosial. Di situ, apa namanya, isinya itu terkait dengan ini, apa? program-program terkait dengan pemberian motivasi, jadi teman-teman di Fabio ini, besok ini, dengan program ini, perlu ada kegiatan-kegiatan motivasi, kira-kira. Mendorong, ayo kamu harus kuah, harus mampu, harus bangkit. Kemudian mempersuasi, mengimbau, memberikan anjuran, termasuk persoalan yang kursif. jadi, itu, gitu. Jadi, cuma pertanyaannya adalah, sekali lagi yang tadi Mas Coni sebutkan itu adalah, soal, apakah cara-cara ini, tepat, tepat untuk kemudian, untuk kemudian menyesatkan teman-teman di Fabio. Karena evaluasi kita, sebenarnya problemnya itu bukan di Fabio-nya, problemnya itu adalah hikuman sosial. jadi, sebenarnya yang membuat teman-teman di Fabio itu tidak termotivasi, kemudian tidak ceterat, itu adalah hikuman sosial yang menstigma, kemudian menolak di teman kerja, menolak di sekolah, kemudian, jadi itu yang sebenarnya tidak menceteratkan. Maka sebenarnya, kalau PP ini, ikut pendekatan ini, mestinya diberdahi itu lingkungannya. Yang perlu dikasih motivasi, loh. Jadi, yang perlu dikasih, yang perlu dikasih, yang perlu di rehab, itu sebenarnya, terakhir-akhir-akhir-akhir lingkungannya, bukan di Fabio-nya. Nah, problemnya, sekali lagi, bacaan-bacaan saya pribadi itu, pendekatannya sangat, pendekatannya sangat individual, yang dipersoalkan dengan teman-teman di Fabio. Nah, padahal, kalau bicara soal undang-undang, ini sebenarnya, ini ingin mengubah pendekatan lama yang tentu mencari itu, kemudian ke pendekatan baru, yang lebih kepada persoalan tanggung jawab negara untuk membenahi persoalan-persoalan sosial yang menstigma teman-teman di Fabio. Yang menghampat temannya. Jadi, saya kira-teman. Jadi, kalau kita baca, ini memang sangat, sangat medik ya. Sangat medik, kemudian, sangat indikin, apa namanya? Indikin dua. Iya. Karena itu, saya sebenarnya, salah satu rekomendasi saya adalah, karena ini peratur pemerintah yang akan jalan, mestinya ada pembacaan yang lebih serius. Pembacaan lagi terhadap bagaimana program-program yang lama itu, program-program lama itu diberikan, kemudian dievaluasi, dan kemudian mengubah pendekatan baru. Sehingga ini akan menjawab persoalan teman-teman di Fable yang sebenarnya. Kalau terkait yang mengampu atau bertanggung jawab, ini kira-kira siapa, Pak? Bagaimana kementerian sosial? Kementerian sosial. Ini memang kementerian sosial. Dan kementerian sosial itu memang terkenal dengan pendekatan cariti. Kementerian sosial ya? Kementerian sosial. Diengat. Oke, itu ya, kira-kira gambaran terkait dengan PP ini. beliau sudah membaca siang malam sudah katam. sekarang mengeluarkan unek-unek yang sudah dipendam sejak siang malam kemarin. Nah, untuk pertanyaan terakhir, mungkin kira-kira harapannya apa ini, Mas? Dari PP ini. Kedepan dari Mas Dhani dulu. Kalau saya sih, saya rasa ya karena apapun ini aturannya sudah lahir seperti ini ya. Jadi saya rasa gini, untuk pemerintah saya rasa perlu lebih kreatif membaca peraturan pemerintah ini. Kreatif dalam artian gini. Oke, PP ini mengatur atau memandatkan penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial, kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial seperti ini. Tapi sebenarnya ada cara-cara lain untuk kemudian menyelenggarakan empat hal itu agar benar-benar lebih dapat menjawab kebutuhan di FAPEL. Kemudian bahwa utamanya itu yang harus berubah adalah lingkungan dalam hal ini penyelenggara layanan publik itu yang paling penting untuk berubah. Mengubah pandangan masyarakat itu butuh waktu panjang. Tapi mengubah penyelenggaraan layanan publik katakanlah misalnya pemberdayaan sosial. Di situ ada banyak peran dari entrepreneurship misalnya. Ada banyak peran dari swasta misalnya. Nah, bagaimana cara-cara kreatif itu bisa dilakukan untuk mencapai tujuan dari PP ini. Karena tujuannya baik. PP ini tujuannya baik. Karena kemudian detailnya seolah-olah terpusat bahwa masalahnya adalah individu di kemudian. Jadi, saya rasa tujuan ini perlu jadi pegangan. tapi kemudian bagaimana mendetailkan untuk mencapai tujuan itu yang perlu kreatif. Kreatif untuk melihat siapa yang sebenarnya harus berubah. Nah, kemudian yang kedua kita ya DPO organisasi depan organisasi masyarakat sipil juga perlu kreatif melihat aturan ini. Jadi, artinya dengan aturan ini kita menjadi punya banyak pekerjaan. untuk mengadvokasi, untuk memberikan ide, memberikan gagasan, begitu, soal bagaimana seharusnya yang terbaik bisa dilakukan. Nah, itu, apa namanya, PR buat kita, ya, organisasi masyarakat sipil, organisasi dipakai, itu, ya, ikut menemani, ikut mendampingi proses implementasi peraturan pemerintah ini. Yang ketiga, jadi saran saya, yang kita jadikan pegangan adalah tujuan dari peraturan pemerintah ini. Detailnya, ya, bisa kita, bisa kita, apa namanya, ya, tadi, kreatifitas tadi, tapi tujuannya saya rasa penting untuk ditegang. Nah, yang keempat, betul bahwa meskipun living sektornya adalah penyelenggaraan, yang bertanggung jawab adalah kementerian sosial. Tetapi, peraturan pemerintah itu berlaku lintas kementerian. Jadi, sebenarnya, disitu, semangatnya yang ingin dikatakan adalah bahwa isu kejahatan sosial ini tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga. Tapi, harus ada kerjasama. Rehabilitasi saja, misalnya. Ada kementerian kesehatan disitu. Ada kementerian pendidikan disitu. Pemberdayaan misalnya. Tidak cukup kementerian sosial. Ada kementerian perindustrian dan perdagangan misalnya disitu. Ada kementerian, apa, pemberdayaan perempuan dan anak misalnya. Jadi, ini bicara soal lintas kementerian. Jadi, ketika kita mendorong implementasinya juga jangan berfokus atau bertumpu pada satu kementerian. Oke. Gitu ya, Rakan Dari Mas Dhani. dan banyak sekali. Oke, kita akan mendengarkan harapan dari Mas Cappie. Gimana Mas? Melenggapi. Harapan Mas Coney itu, saya amini semua. Amini. Saya di amini semua. Harus berpikir. Kayaknya penonton juga mengamini. Harapan-harapan Mas Coney. Sudah terwakilkan. Betul. Dia selalu punya tambahan. Saya sih, pertama, berharap peraturan pemerintah ini tidak mengulangi kesalahan yang telah lewat. Jadi, harapan saya adalah bahwa kesejahteraan sosial yang mestinya diharapkan teman-teman di Faible terakhir dengan tanggungan pemerintah. Itu adalah memang memberikan impact. Karena pendekatan lama kan sangat cariti, mempersoalkan di Faible-nya. Pendekatan yang baru ini saya kira harus ada pendekatan baru lah yang kata Mas Coney tadi. Itu harus kreatif. Sehingga kemudian membenahi yang memang perlu dibenahi. kemudian mendiskiniasi di Faible lagi, mempersoalkan teman-teman di Faible lagi. Ini kan ada banyak persoalan spiritualitas. Teman-teman di Faible tidak akan ada bimbingan spiritualitas. Bayangin kan. Jadi, teman-teman di Faible itu harus memaksin, macam-macam ya. Padahal maksidnya memakses, misalkan. Nah, itu apa namanya butuh pendekatan-pendekatan yang kata Mas Coney tadi itu yang kreatif. Nah, karena itu memang harus ada review problem bergurung lama. Kemudian mengubah pada pendekatan bergurung yang lebih berperspektif human rights. Itu perlu dibaca. Yang kedua, harapan saya pribadi adalah ini lewat PPS ini harapannya ada pembacaan lagi terhadap indikator kemiskinan bagi teman-teman di Faible. Karena tadi di Faible itu rentang-rentang. Bahkan ada yang mengatakan yang di Faible itu sama dengan kemiskinan sudah tidak bisa dikisahkan. Karena ada begitu kerentanan itu sangat kuat. Nah, karena itu memang perlu ada pembacaan lebih kritis terkait dengan indikator-indikator kemiskinan. Apa namanya? Terkait dengan program kenis keceteraan sosial legal. Yang ketiga, berharap pendataannya, ada model pendataan baru yang lebih komprehensif, yang tidak hanya membaca dikaitan dalam konteks miskin dan tidak makhluk. Tapi melihat apa namanya, yang isinya setidaknya adalah apa namanya, isinya itu adalah problem domain dasar kemudian dan domain aktivitas. Kalau domain dasar kan memang ini sangat medik banget kalau domain dasar memang ya. Hambatan pendengaran, penglihatan, macam-macam. Tapi itu juga bermanfaat untuk apa namanya, misalkan obat-obat dan macam-macam. Tapi yang lebih penting adalah domain aktivitas, yang itu pendataan itu menjawab problem lingkungan. Dan problem lingkungan ini sebenarnya yang wajib digunaki. Karena ini yang menyebabkan teman-teman di Kepul itu terdisseminasi terstigma dan semacam-macam. Jadi pendataan harapannya bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki yang terdapat. Saya kira itu. Nah itu ya harapan dari kedua teman-teman terkait dengan PP Kesejahteraan Sosial bagi penyelan disabilitas. Tentu saya juga berharap video ini tersebar luas ya. terutama untuk teman-teman di Kepul kemudian masyarakat luas dan pemerintah. teman-teman jangan lupa untuk share, like video ini, kemudian komen dan tag pemerintah biar mereka juga tahu apa aja rekomendasi. Tadi banyak ya rekomendasinya ada pendataan, kemudian pemerintah yang harus kreatif, kayak gitu. Dan banyak hal yang bisa didapatkan hari ini. kayaknya menarik sebenarnya tapi karena durasi video ini bakal panjangan jadi saya kira cukup mudah-mudahan video ini bisa mewakili apa yang ingin teman-teman ketahui dari teman-teman di bubble di luar yang sedang berjuang untuk kita semua seperti itu. Terima kasih.